selamat menikmati dan manajemen strategik nah sekarang kita ada di pertemuan kedua judulnya prinsip dasar dan pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis agro sebelum memulai saya ingin minta maaf karena kemarin diskusi yang pertama di LMS itu tidak bisa saya juga tidak tahu kenapa tidak bisa di reply jadi teman-teman kalau yang ingin menjawab diskusi silakan di reply saja di diskusi kedua kemudian di jawab pertanyaannya diskusi satu dan diskusi dua itu yang pertama kemudian yang kedua sesuai dengan janji minggu lalu saya akan memberikan tugas di minggu ini nah tugasnya itu silakan teman-teman lihat di LMS di bagian sesi ketiga jadi bukan di sesi kedua tapi soalnya saya letakkan di sesi ketiga nah teman-teman silakan download soalnya disitu sebenarnya bukan soalnya sih itu nomor berapa yang harus dikerjakan saya ambil dari buku nah itu di sesi ketiga bukan di sesi kedua tapi dilihat di LMS bagian sesi ketiga itu saja yang ingin saya sampaikan kemudian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini belum ada nah kalau belum ada sudah berapa orang yang masuk? sudah cukup banyak ya oke nah ini beberapa baru dimasuk oke kalau oke nah kita review dulu materi yang pertama nah silakan teman-teman membuka bukunya kita review dulu nah ini saya ada pertanyaan untuk mencapai tujuan perusahaan terdapat dua faktor kita ingat-ingat minggu lalu untuk mencapai tujuan perusahaan terdapat dua faktor yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal adakah dari teman-teman yang bisa menyebutkan masing-masing komponen dari faktor internal dan faktor eksternal nah faktor internal itu apa aja faktor eksternalnya itu apa aja nah satu yang bisa menjawab satu orang bisa menjawab lebih dulu nanti saya tambah satu poin untuk nilai tugasnya yuk silakan silakan coba silakan buka slide kemarin dan silakan atau yang punya buku panduan ya buka buku panduan ya yang mau menjawab silakan pakai mic pakai mic microphone ya siang pak ini menyebutkan yang dua faktor eksternal dan eksternal ya betul jadi kemarin kan dijelaskan ada dua faktor internal dan faktor eksternal faktor internal ada apa aja faktor eksternal ada apa aja faktor internal itu juga ada bla 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 coba disebutkan saja gak perlu dijelaskan jadi saya mencoba untuk menjawabnya faktor eksternal yang itu terdiri dari lingkungan industri lingkungan dan lingkungan makro lingkungan makro juga terdiri dengan lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, lingkungan keperhidupan, dan lingkungan sosial budaya dan sedangkan untuk faktor internal menyakuk manajemen fungsional dan budaya perusahaan terus yang internalnya apa aja eh sorry yang mikronya itu yang internal nih pak iya betul faktor internalnya ya manajemen fungsional yang tadi dari manajemen pemasaran manajemen keuangan dan manajemen operasi dan manajemen sumber daya manusia oke namanya mbak siapa mbak mbak sorry mbak kusaini mbak kusaini oke oke terima kasih mbak kusaini oke terima kasih berarti itu ya kita review sebentar pelajaran minggu yang lalu bahwa betul kata mbak kusaini ada dua faktor eksternal dan faktor internal yang pertama faktor eksternal itu terbagi menjadi dua kelompok yang pertama lingkungan industri dan kedua adalah lingkungan makro lingkungan makronya itu dibagi lagi menjadi enam politik, ekonomi, teknologi, hukum, lingkungan kependudukan, dan sosial budaya internalnya dibagi dua pertama adalah fungsional atau sorry mikro lingkungan mikro dan budaya perusahaan lingkungan mikronya dibagi menjadi manajemen fungsional pemasaran keuangan operasi dan sumber daya manusia nah kenapa saya tanyakan ini karena di pelajaran berikutnya kita akan terus berbicara mengenai lingkungan makro dan lingkungan mikro maka dari itu teman-teman kalau bisa dihafalkan lingkungan makro itu apa lingkungan mikro itu apa oke adanya yang ditanyakan dari materi minggu lalu oke kalau ada tanyakan silahkan di tanyakan mikrofon boleh chat boleh oke kita pelan-pelan masuk ke materi kedua yaitu kita kalau ada bukunya silahkan dibuka di halaman 2.3 yaitu maksud analisi lingkungan bisnis nah lingkungan bisnis ini termasuk dalam faktor ini faktor eksternal faktor eksternal nah anak silingkorn bisnis ini dimaksud untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis sekali lagi tujuannya anak silingkorn bisnis adalah untuk mencari peluang bisnis dimana apabila kita sudah ketemu peluang bisnisnya misalnya oh sekarang yang musim adalah jual beli online ini baju-baju ala korea misalnya nah peluang bisnis apabila peluang bisnis sudah ditemukan maka itu yang akan menjadi perhatian dari eksekutif atau dari pemilik bisnis nah jadi misalnya tadi oh sekarang lagi ngetrend online bisnis mengenai baju-baju korea nah oke sekarang kita paru perhatian kepada benda-benda atau baju-baju yang berkaitan dengan korea nah kalau kita sudah memberikan perhatian maka mulailah kita harus mengarahkan bisnis kita ancamannya seperti apa kira-kira ancamannya seperti apa kelemahan bisnis kita seperti apa nah sehingga kelemahan dan ancaman bisnis ini bisa diantisipasi dari sini paham ya maksudnya mengapa kita perlu menganalisis lingkungan perlu menganalisis lingkungan bisnis nah cara lebih detail analisis lingkungan bisnis ini berfungsi untuk mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan oleh faktor eksternal nah sekali lagi faktor eksternal jadi teman-teman harus semakin familiar eksternal internal makro mikro lingkungan bisnis budaya budaya perusahaan nah kita akan terus belajar mengenai itu jadi lebih detail ini ya untuk mengetahui apa sih dampaknya apa sih harus dilakukan oleh manajerial yang ditimbulkan oleh faktor eksternal tadi faktor eksternal tadi ya seperti dibilang Pak Kusani tadi itu ada industri dan lingkungan makro nah mari kita berdiskusi nah kalau minggu lalu kemarin kita minggu lalu saya masih ingat saya menanyakan apa saja bisnis dari teman-teman dan apa saja kekuatan dan kelemahan bisnis dari teman-teman nah sekarang saya ingin bertanya apa ancaman bukan jadi tolong bedakan antara kelemahan kalau kelemahan itu adalah kekurangan dari bisnis kita tetapi kalau ancaman itu adalah sesuatu yang datangnya dari luar contohnya datangnya dari luar itu adalah kondisi politik tidak stabil misalnya harga BPM naik misalnya harga minyak naik Pak saya ini bisnis saya di bidang makanan ancamannya itu adalah fluktuasi dari kondisi ekonomi yaitu bahan minyak naik atau misal sosial budaya pokoknya berbeda dalam minggu lalu kalau minggu lalu saya menanyakan apa kelemahan bisnis saudara tetapi di minggu ini saya ingin bertanya apa ancaman ancaman itu datangnya dari luar nah sekarang yuk teman-teman di-share kira-kira ancaman bisnis teman-teman itu apa gitu dan kalau belum punya bisnis ya rencananya seperti apa rencana bisnis ancaman rencana bisnisnya seperti apa yuk silahkan yang lain sudah banyak yang datang jadi apa kalau belum punya bisnis rencana bisnisnya seperti apa apa yang mengancam kira-kira bisnis teman-teman kedepannya atau ancaman dari bisnis ini sekarang saya boleh sharing ya mungkin pesaing ya pak oke satu-satu dulu dengan siapa silahkan siapa dulu mbak simar mbak siti bu siti silahkan bu siti oke yang cewek ladies first mbak siti yuk mbak siti bisnis apa mungkin ini pesaing ya pak pesaing pesaing dari luar iya pesaing dari luar misalnya saya menjual apa ya enaknya rencananya apa rencananya apa rencananya mau bikin apa enggak deh saya enggak mau bisnis penjualan misalnya saya membuka bisnis pariwisat tour gitu pak service service boleh boleh iya nah sekarang kan kita ketahui banyak promo-promo tour misalnya bayar berapa juta gitu dapet promo ke berbagai tempat sudah ada booking hotel sama berapa lokasi terus sama apa namanya tiket masuk terus cara-cara nah itu kan sekarang udah ada berbagai apa berbagai dari grup-grup terus sendiri gitu itu pesaing gitu pak salah satunya pesaing ancaman dari luarnya yang pertama terus yang kedua ancaman selanjutnya itu modal ya pak itu dari dalam kalau modal modal itu dari dalam itu kan permasalahan dari dari bisnis punya modal berapa itu dari dalam mungkin kalau bisa bisa menambahkan kondisi ini sosial sosial budaya karena kayak sekarang kan kita harus saya gak tahu kondisi politik mungkin juga berpengaruh contohnya kalau mbaknya ingin membawa tour dari Indonesia ke Taiwan lokasinya mbak Siti di mana nih sekarang Taiwan kan di Taiwan di kota mana Taipei oh di Taipei di Sinpei di Taipei Siti ya kemudian kemudian misalnya ingin membawa teman-teman saudara di Indonesia untuk berlibur ke Taiwan mengunjungi beberapa lokasi Taiwan ini kan sekarang terbendung dengan regulasi apa namanya harus karantina nah ini kan kondisi politik yang dari pemerintah Taiwan yang mengharuskan kita harus karantina nah itu tuh termasuk ancaman maksudnya termasuk dari luar faktor dari luar kan yang harus kita antisipasi berarti kan jatuhnya nanti lebih mahal karena harus biaya karantina juga nah itu kalau modal dari dalam dari itu kan permasalahan mbak mbak punya modal berapa oke itu oh gitu ya pak ya thank you oke gitu ya pak sekarang berikutnya mas an sama mas anang ya selamat siang semuanya ya selamat siang mas saya mau sharing aja pengalaman yang ancaman yang sering saya hadapi sebenarnya mohon maaf kalau ada suara masuk karena lagi di mes juga sama teman-teman ancamannya itu lebih banyak ancaman pesaing ya karena apalagi kan sekarang bisnis fashion clothingan itu sangat marah sangat menjamur di lokasi saya yaitu banyak sekali ancaman yang tidak sehat misalnya kayak apa ya ngejelekin sana-sini kayak ancaman yang kayak di luar nalat sama kan masih berubah sosial budaya juga apalagi sosial nalat ini maksudnya apa santet maksudnya kan gini ya pak sharing aja ya kan juru saya pernah lokasi pertama saya itu pertama di palur di palur itu kalau dari UNS kurang lebih sekitar 7 menit itu yang pertama itu kayak usaha itu jalan terus tapi uangnya itu nggak tahu kemana dalam artian pembukuan itu jelas maksudnya angka-angkanya itu semua jelas tapi uangnya itu kayak nggak nyantol gitu aja itu setelah diselidiki kok apa ya ada ya itu barang nggak kelihatan itu ancaman ternyata itu dari usaha pesaing lokasinya nggak jauh dari itu juga berarti ini masuk ke sosial budaya bener apa lagi maksudnya ada tuyul gitu ya tuyul itu ada di Indonesia aja masih ada di Indonesia itu babi ngepet mungkin pak resiko bisnis ya di mana babi ngepet katanya oh iya masih tuyul babi ngepet itu sosial budaya ya pak sosial budaya budaya di Indonesia di atas saja sekarang yang saatnya saya ngalami kayak pengelolaan keuangannya dan matikan karena posisi saya masih di Taiwan kadang pengelolaan keuangannya itu kayak apa ya kurang maksimal dan matikan resiko-resiko seperti salah hitung estimasi kehilangan itu peluangnya semakin besar karena saya nggak bisa ngendol sendiri seperti itu kalau lagi pesaing juga ya sekarang kan kebanyakan anak-anak muda Indonesia lebih sukai kayak gaya hidup gaya fashion itu dari arah luar misalnya dari Korea dari Eropa kebanyakan seperti itu pesaingnya ya itu sosial budaya termasuknya yang itu ya pak iya berarti bagaimana ya trend lebih ke trend ya trend jadi ya bener ancamannya bisa jadi sosial budaya itu hanya kelentik-kelentik yang ada di Indonesia yang harus kita mungkin ya saya nggak tahu ya percaya nggak percaya mungkin kalau di Indonesia mungkin masih ada hal seperti itu itu masuk ke nikuman sosial budaya persaing persaingan tidak sehat nah itu juga oke ada lagi yang mau eh masa Anang ya tadi ya masa Anang ya kata lagi ada yang mau sharing ya pak saya pak boleh mbak siapa mbak Jaini eh mbak Jaini bukan mbak eh sorry mas mas Pak Jaini mas tadi yang mau ngomong siapa maaf sorry sorry pak mas siapa yang mau halo halo iya saya pak boleh boleh mau sharing aja sih kan waktu di rumah tuh pernah ada usaha misalnya kayak semacam usaha sembahkwa kayak gitu ya usaha apa terus sembahkwa sembahkwa oke kalau untuk ancaman sih yang pertama itu kan yang pasti itu kan dari pesaingnya jadi pesaing yang bergerak di bisnis yang sama tuh semakin banyak jadi kayak mulai dari tetangga bahkan ke desa-desa pun malah semakin banyak gitu dari pesaing terus yang kedua itu kan dari harganya gitu ya kadang kita sudah menetapkan harga maksudnya tuh harga terjangkau harga pasaran tapi malah ada tokoh-tokoh sebelah itu yang malah banting harga gitu loh jadi gak mengikuti oh iya tidak memiliki batas batas standar dari harga ada aja kan karena pengen laku jadi mereka tuh sampai banting harga sebenarnya itu kan gak boleh gitu kan harus sama gitu sama biaya bahan juga kan apalagi sekarang ini kan kayak apalagi kayak misalkan sekarang kan ada kayak perang Rusia kayak gitu ditambah di Indonesia kan lagi ada demo jadi kan harga-harga semakin menaik gitu kan semakin mahal kita pun mau naikin harganya ke orang pun ya ada pikir-pikir juga berpikir dua kali sama banyak juga sih kayak regulasi apa tuh kayak regulasi yang memberatkan itulah dari pemerintahnya sama kebutuhan keinginan masyarakat itu kan tiap itu kan berubah-ubah kadang ini banyak juga masalahnya oke jadi itu masuk ke penetapan sembahku ini biasanya harganya itu udah ditentukan oleh pemerintah kan batasnya tidak boleh regulasi biasanya ada ada batas regulasinya mungkin itu masuk ke ekonomi ekonomi politik ya ekonomi politik ekonomi jadi pembatasan itu udah diatur untuk oleh menteri ya menteri sosial atau ya itu jadinya harus mengikuti batas itu kalau enggak ya akan mematikan ya harus-harus rata sih memang itu ada yang juga murah tapi sekarang masih bergerak di industri sembahko masnya udah beralih soalnya itu oke berarti dari sini mungkin nanti bisa belajar ya apa yang harus dilakukan oke nanti pelan-pelan kita belajar mengenai nanti kan kita belajar mengenai analisis SWOT minggu depan nanti kita belajar sama-sama bagaimana sih ancaman ini bisa dieliminasi oke terima kasih Mbak Siti Mas Anak dan Mas Jaeni oke berikutnya sekarang kita masih berlanjut mengenai analisis lingkungan bisnis nah ini masih mengulang lagi minggu lalu jadi di analisis lingkungan bisnis itu terjadi menjadi dua yang pertama ada lingkungan makro dan lingkungan industri makronya itu ya sudah saya sebutkan nah lingkungan bisnis lingkungan istri dan profil perusahaan ini ada satu keterkaitan atau satu hubungan lingkungan makro kita tahu lingkungan makro ini ada lingkungan eksternal dimana mempengaruhi lingkungan bisnis contohnya kondisi misalnya gini oke contohnya nanti saya beritahu jadi intinya lingkungan makro itu mempengaruhi lingkungan bisnis kemudian lingkungan bisnis ini nantinya akan mempengaruhi profil perusahaan nah dari gambar ini sangat jelas bahwa pertama lingkungan makro makro kan ada ekonomi teknologi politik sosial pemerintah hukum sosial budaya kependudukan itu nanti akan mempengaruhi bisnis kita atau bisnis-bisnis sejenis nah kalau sudah mempengaruhi bisnis kita otomatis kita harus menyesuaikan visi dan misi perusahaan kita untuk mengatasi perubahan dari lingkungan makro itu nah itulah mengapa disini bagatnya itu saling mempengaruhi disini lingkungan bisnis ini memberikan pengaruh mediasi nah bukan berarti lingkungan makro ini tidak serta-merta langsung mempengaruhi profil perusahaan tapi perlahan-lahan melalui lingkungan bisnis dulu baru mempengaruhi visi-misi perusahaan dan budaya perusahaan nah contohnya seperti ini setelah itu kita diskusi lagi contohnya seperti ini dari bahkan tadi sekarang keadaan politik kita ambil contoh lagi genjatan senjata Rusia dan Ukraina perang dunia ketiga ini keadaan politik berarti apa? lingkungan makro lingkungan makro nya adalah keadaan politik nah keadaan politik di tengah genjatan senjata ketiga ini menyebabkan bahan bakar dunia naik tidak hanya di Indonesia tapi semua naik nah akibatnya ini mempengaruhi proses pengiriman ekspor industri tekstil misalnya nah industri tekstil ini industri tekstil ini contohnya merupakan lingkungan bisnis lingkungan bisnis nah karena BBM tadi mempengaruhi industri industri tekstil jadi itu tidak berusaha tapi banyak industri tekstil ini terpengaruh maka salah satu contoh dari industri tekstil ini adalah PT Minatex PT Minatex ini adalah profil perusahaan nah terpaksa harus menahan ekspor untuk tiga bulan dan hanya melayani pasar lokal oke paham ya jadi kembali lagi ke sini bagian ini ada lingkungan bisnis dan profil perusahaan nah lingkungan makronya tadi apa contohnya tadi kondisi politik lingkungan bisnisnya apa lingkungan bisnisnya industri tekstil profil perusahaannya apa PT Minatex nah jadi karena kondisi politik yang kacau mempengaruhi industri tekstil kemudian tidak bisa impor ekspor kemudian salah satu perusahaan ini harus melakukan suatu langkah yaitu contohnya adalah menahan ekspor untuk tiga bulan nah mungkin ada teman-teman lain yang bisa memberikan contohnya contoh lain apa misalnya saya kasih bantuan ini lingkungan makronya contohnya teknologi sekarang bisa pembayaran menggunakan kartu debit nah pengaruhnya apa ini kira-kira ada yang bisa memberi contoh iya pak boleh yuk dengar siapa halo halo suaranya putus-putus pak oh sudah dengar halo sudah keluar iya iya sekarang jelas pak oh sekarang jelas iya iya sekarang jelas oke mbak Siti mau ini memberikan contoh contohnya contoh dari tadi apa kartu kredit ya ah ya misalnya ini adalah lingkungan makronya adalah teknologi nah sekarang kan teknologinya sudah bisa membayar melalui kartu kredit gak perlu pakai jadi mbak bisa pesen barang dari Taiwan untuk orang Indonesia gampang kan sekarang gitu contoh lain boleh contoh lainnya sekarang kan bank bank Rusia kan dibekukan ya sama negara-negara itu berarti lingkungan makropolitik ya lingkungan makropolitik ya iya terus iya bank bank Rusia dibekukan oleh Amerika jadi pembayaran semuanya itu Rusia harus melalui mata uang rubel sedangkan dari wilayah benua Eropa membutuhkan bahan-bahan dari Rusia dan mau gak mau mereka harus harus memakai rubel gitu tapi kan sedang bermusuhan kan jadinya ya ini situasi kondisian cukup sulit juga ini pengaruhnya ke industri apa mungkin mbaknya bisa oke sekarang bank Rusia dibekukan kemudian ini pengaruhnya ke industri apa kayak di contohnya ini kan ada Lincoln Macron tadi kan berarti politik ya bank Rusia dibekukan finansialnya nah ini mempengaruhi bisnis apa mempengaruhi bisnis apa menurut saya sih hampir semua hampir semua bisnis sih pak soalnya yang kayak apa namanya keuangan bingung ya ngomongnya mungkin mungkin ini saya bantu bisnis ekspor bahan pangan misalnya misalnya jadi kondisi jadi gak boleh ekspor bahan pangan misalnya kayak gitu nah ini mempengaruhinya gimana mempengaruhinya gimana apa yang harus dilakukan oleh negara lain yang tidak bisa mengekspor dari Rusia apa kira-kira yang dilakukan dia harus mengekspor ke negara selain Rusia selain Rusia iya betul nah kayak gitu jadi jadi misalnya tadi yang dia mengelola mbak Siti bahwa lingkungan makronya adalah politik politik membekukan finansial dari Rusia kemudian ini mempengaruhi industri yang berkira di bidang panganan misalnya makanan instan makanan kaleng nah akibatnya distributor tidak bisa mengambil produk-produk dari Rusia tetapi sebagai kompensasinya dia mengambil langkah dengan mengambil barang-barang selain dari negara Rusia contohnya mungkin negara Norway atau Jerman atau apa itu oke itu salah satu contohnya oke ada lagi yang mau bisa memberi contoh saya masih belum paham oke kalau secara logika negara lain kan misalnya karena gak harus membeli ke Rusia sedangkan mereka sendiri benci Rusia jadi mereka gak mau membeli dari negara lain kan nah kalau mereka membeli dari negara lain harusnya tidak terjadi kesusahan apa ya distribusi dong pak ya tapi kan tapi kan sebenarnya saya juga gak tau kondisi disana ya tapi kan kita harus memahami bahwa perang ini perang ini melibatkan berbagai negara memang ya yang yang berperang cuma dua negara tetapi kan ada sekutu lain yang sekutu lain yang yang mendu apa ya mendom peleng ya memboncengi kayak gitu kayak gitu kemudian juga mungkin adalah jalur jalur kan kalau misalnya perang kan gak mungkin kita misalnya distribusi barang itu pengiriman barang lewat udara tidak kan kita sangat riskan melewati area kenjatan senjata itu kan bahaya pokoknya gak bisa serta-merta pokoknya perang ini mempengaruhi semua distribusi semua barang sehingga sehingga mempengaruhi semuanya gitu menurut saya sih saya juga kurang terpaksa oke oke pak misalnya kita Indonesia perang dengan dengan negara tetangga gitu negara tetangga misalnya Malaysia Malaysia dan Indonesia berperang nah distribusi padahal kalau kita mau distribusi barang ke Australia itu transitnya di Singapura ya kan jadi gak bisa jadi terus terhambat harus muter dulu nah muter dulu kan berarti kan biayanya lebih banyak nah itu langsung apa distribusi barang itu sekarang lebih lebih susah terutama bahan bakar gitu menurut saya sih kalau di logial seperti itu ya saya juga kurang tahu seperti apa yuk kembali lagi ke sini kira-kira ada yang beri contoh lagi ada yang beri contoh saya boleh pak boleh boleh dong jangan lagi ya jangan bosen ya teman-teman yang lain juga yang lain juga boleh jangan boleh kita ramaikan kelas ini saya kutip dari occasion.com ya karena keadaan politik yang semakin gak menentu dari Rusia dan Ukraina Ukraina sendiri berpengaruh terhadap ekspor teknologi smartphone tepatnya Samsung oh gitu karena jika tahu juga bahwa 30% bangsa keuntungan Samsung di Rusia ternyata karena akibat perang ini keuntungan Samsung penjualan Samsung di Rusia itu menurun 4% betul akibatnya Samsung mengalami kerugian karena penduduk Rusia sendiri juga banyak itu yang sering dibicarakan teman-teman saya karena banyak teman juga yang kuliah di Rusia karena ini harganya makin mahal nih ini harus reorder nih harus harganya naik adal pertamanya promosinya gini gini dan kebetulan ada teman juga yang kerja di pabrik Samsung Korea juga karena ada perang ini juga kayak produksi untuk seri tertentu yang khusus dijual di Rusia itu dikurangi produksinya intinya perang ini memang mengambat ini kembali lagi mas Anang kita bedah satu-satu ya jadi lingkungan makronya apa kondisi politik lingkungan bisnisnya apa smartphone teknologi profil perusahaannya apa Samsung nah ini contoh yang bagus jadi sangat lengkap lingkungan makronya politik lingkungan bisnisnya adalah industri smartphone profil perusahaannya adalah Samsung nah apa yang dilakukan Samsung nah Samsung ini seperti yang disampaikan oleh mas Anang bahwa memberikan pembatasan jumlah produksi karena perang ini nah ini maksud saya yang berantai nah kayak gini ya pintar bagus bagus nah seperti itu oke ada lain kalau sambil kalau mau sambil mau ingin ingin berdiskusi silahkan langsung saja yang lain boleh yang lain oke karakteristik saya lanjutkan karakteristik pokok lingkungan makro yang pertama adalah lingkungan makro itu adalah tidak memiliki batas nah mengapa tidak memilih batas apakah dari teman-teman disini pernah mengetahui orang yang ahli di bidang politik ekonomi hukum sosial budaya teknologi secara bersamaan saya rasa saya rasa tidak ada orang yang sepintar yang pasti ada orang yang pandai tapi tidak bisa menguasai satu bidang secara mendalam apalagi semua sektor makro diketahui di sorry dipahami nah itulah mengapa bahwa kita membutuhkan ahli-ahli ahli ekonomi ahli sosial ahli hukum karena tidak mungkin bahwa satu orang bisa menguasai semua mempunyai intuisi mungkin tapi memuasai secara mendalam saya rasa agak susah nah itu salah satu ciri dari karakteristik pokokan lingkungan makro yaitu tidak memiliki batas kemudian ciri yang kedua dari lingkungan makro adalah memberikan sinyal lemah kepada manajemen mengapa karena kita tidak bisa siapa yang sangka hari di bulan dua bulan lalu sebulan kemarin ada perang Rusia dan Ukraine tidak ada yang menyangka sehingga tidak ada yang memberikan sinyal mungkin ada sih sudah awal tahun sudah mulai diketahui ada genjatan senyata nah tetapi biasanya tidak dapat diberikan sinyal jangka panjang apa yang akan terjadi perubahan ekonomi apa yang akan terjadi susah kemudian memiliki sifat tak dapat dikendalikan nah sehingga manajemen sama sekali tidak memiliki kendali manajeral terhadap besaran dan arah perubahan lingkungan makro ini nah ciri khas ini ada tiga yaitu tidak memiliki batas memberikan sinyal lemah pada manajemen dan memiliki sifat tak dapat dikendalikan nah ini dicatat dulu mungkin besok minggu depan saya tanyakan itu dicatat dulu oke itu ada tiga ya ciri khasnya ya tanyakan makro sekarang kembali ke lingkungan bisnis lingkungan bisnis ini kalau ada di buku di halaman 2.6 itu Courtney salah satu peneliti dia membagi 4 tingkatan dari proyeksi lingkungan bisnis ada tingkatan 1, 2, 3, dan 4 nah tingkatan sepertama sebentar ya ini nutupin ketutupan yang pertama itu adalah perusahaan yang memiliki satu perkiraan masa depan perusahaan yang jelas contohnya adalah contohnya ah sorry kita ke yang warna kuning dulu di tingkatan satu ini eksekutif memiliki kepercayaan bahwa kebutuhan strategis dan hasil dapat diperkirakan dengan jelas ada kata hasil dapat diperkirakan dengan jelas nah untuk mengatasi permasalahannya biasanya di tingkatan pertama ini produsen menggunakan pebisnis menggunakan alat sederhana yaitu analisis word contohnya di tingkatan pertama ini contohnya adalah teman-teman pernah tahu adanya usaha McDonald's ya McDonald's di Indonesia McDonald's ini banyak sekali ketika McDonald's berusaha untuk membuka satu cabang di kota lain ambil sebagai contoh di kota Salatiga misalnya atau di kota kecil di Pacitan misalnya seperti itu yang ada di penak dari pemilik saham atau owner dari McDonald's ini hanya adalah cuma satu permasalahannya pertama adalah bakal laku atau tidak itu doang permasalahannya cuma satu cukup besar tapi sederhana laku atau tidak ini adalah permasalahan yang ada di tingkatan pertama sehingga sebenarnya perkiraan masa depannya itu ya cukup jelas yaitu ketika saya membuka McDonald's di kota kecil kira-kira laku atau tidak untuk mengatasi permasalahan ini bisa menggunakan alat sederhana yaitu analisis word analisis 4 kuadrat cukup sudah cukup menyelesaikan seperti itu kemudian kita beranjak ke tingkatan kedua ada juga perusahaan-perusahaan ini dia harus menghadapi permasalahan yang lebih kompleks contohnya adalah eksekutif perusahaan ini dihadapkan perangkiran masa depan yang tidak tunggal tidak tunggal berarti 2 lebih atau lebih di tingkat 2 ini eksekutif berada dalam situasi di mana tidak diketahui alternatif mana yang dapat menjadi kenyataan penyelesaiannya bisa menggunakan pohon keputusan teori pohon keputusan teori pohon keputusan jadi membuat pohon keputusan contoh kasusnya misalnya tahu Carrefour di Taiwan banyak Carrefour dan Walmart misalnya bos Carrefour ini dia mencoba untuk mengakuisisi dari bisnis sejenis bisnis sejenis bukan bisnis yang berbeda bisnis sejenis let's say contoh Walmart jadi Carrefour ini dia ingin mengakuisisi Walmart yaitu bisnis sejenis nah resiko apa yang akan mereka dapat apabila mereka mengakuisisi Carrefour dan Walmart pertama resikonya adalah konsumen kenal atau tidak berarti kan mereka harus membuat suatu merk dagang baru atau mungkin konsumen yang biasa ke Walmart akan bingung kalau ini Walmart tapi kok Carrefour ini Carrefour tapi kok Walmart begitu juga konsumen yang biasa ke Carrefour dia bingung begitu juga dengan penentuan harganya itu juga menjadi polemik jadi tidak permasalahannya lebih kompleks daripada laku atau tidak tetapi permasalahannya lebih kira-kira akuisi sini berhasil atau tidak kira-kira konsumen mau menerima atau tidak kira-kira harganya diterima konsumen atau tidak permasalahannya lebih kompleks lebih dari satu nah ini di tingkatan kedua kemudian naik ke tingkatan ketiga yaitu yaitu manajemen berhadapan dengan berbagai kemungkinan masa depan kemungkinan masa depannya apa yaitu manajemen dihadapkan banyak kemungkinan masa depan jadi lebih dari dua namun tidak ditemukan kepastian mana yang menjadi kenyataan nah ini lebih berbahaya lagi karena sudah banyak banyak ketidakpastian kemudian juga tidak tahu apakah ini bisa dilakukan atau tidak contohnya ada inflasi resesi ekonomi krisis moneter nah krisis moneter ini pada tahun Indonesia pada tahun 1998 ini berimpak pada sebanyak sekali perusahaan dan banyak sekali perusahaan tutup nah siapa menyangka pada tahun 1998 agak krisis moneter begitu juga sekarang dengan pandemi siapa menyangka nah hal-hal semacam ini yang terjadi secara global atau secara nasional ini kita kategorikan ketingkatan ketiga tingkatan keempat bagaimana pak nah tingkatan keempat ini sama sekali tidak ada gambaran jadi tidak menyediakan sedikitpun peluang untuk memperkirakan masa depan jadi sama sekali masa depan tidak diketahui dan harus bergantung pada intuisi contohnya apa perkembangan teknologi yang sangat cepat teman-teman ada yang pernah ingat Nokia Nokia tahu ya saya rasa semua dulu di Indonesia kenal dengan Nokia nah dulu pernah dikatakan handphone sejuta uman siapa menyangka sampai tahun 2000 Nokia ini merajai ponsel telepon seluler di seluruh dunia terutama di Indonesia saya contohnya Indonesia kemudian dia harus tergantikan pelan-pelan dengan Blackberry yang bisa mengirimkan message dengan gratis menggunakan layanan internet siapa sangka kejayaan Blackberry hanya bertahan sekitar 5 tahun dan kemudian digantikan oleh Android sampai sekarang nah ini termasuk salah satu tancaman di tingkatan keempat jadi sama sekali tidak bisa di dan itu akan terus berlanjur krisis monitor mungkin kita akan selesai dalam waktu 5 tahun pandemi mungkin akan selesai dalam waktu 5 tahun nah tetapi perkembangan teknologi itu unlimited sampai terus kita akan berkembang mungkin nanti ke depannya adalah kita tidak perlu mengetik tapi kita hanya perlu bicara tapi sudah terotomatis terketik sendiri nah perkembangan teknologi itu ya tingkatan bisnisnya kalau ada pertanyaan silahkan Pak sekarang kan juga sudah ada yang kayak gitu Pak yang kita tidak perlu ngetik tinggal ngomong google speech google text nah itu juga salah satu contoh dari program teknologi ya mungkin ke depannya nanti ya akan lebih mudah seperti itu lagi pernah lihat itu Pak rumah artis yang apa namanya rumahnya itu kalau untuk nyalain lampu gitu tidak perlu kita mencari tinggal dia ngomong gitu di home alone itu ada itu di home alone ada home alone padahal sekarang pakai google assistant jadi kita bisa menyalakan lampu dengan hey google menyalakan ac hey google rumah teman saya ini dia menggunakan ini jadi kita sangat dimudahkan nah itu contohnya ya dengan tingkatan tingkatan permasalahan yang akan dihadapi nah mungkin perusahaan teman-teman bisnis teman-teman masih di tingkatan satu siap mungkin akan menuju tingkatan kedua mungkin oke membangun kepekan perusahaan di buku halaman 2.12 setelah kita sudah tahu apa ancaman apa peluang apa kekuatan apa kelemahan dari perusahaan kita maka kita melakukan deteksi dini oke semakin dini semakin baik kita harus medical check-up semakin dini kita ketahuan penyakit kita bisa melakukan preventive action nah yang pertama adalah apa terdapat kemungkinan kecocokan antara kapasa perusahaan dalam menakukan deteksi dini berubahan dengan bisnis yang pertama adalah tingkatan ancaman perusahaan perusahaan yang pertama tingkatan ancaman ini perusahaan sedang beroperasi pada lingkungan bisnis yang sering berubah namun perusahaan yang beroperasi tidak memiliki kemampuan berdeteksi jadi perusahaan yang ada di kategori tingkatan ancaman ini contohnya adalah perusahaan seluler Samsung Sony iPhone apalagi Realme merk-merk Cina mereka tahu bahwa ancamannya tinggi dan sering berubah-ubah tapi mereka tidak mampu memperdeteksi di masa depan seperti apa kemudian ada nomor 2 tingkatan kecempasan yang tinggi contohnya adalah manajemen di nilai boros dalam mengelola sumber daya atau energi yang sepertinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan pada pokok perusahaan lain jadi contohnya adalah perusahaan yang investasi mesin bertenologi namun belum paham cara penggunaannya jadi saya dulu pernah pernah pekerja eh pernah melamar pekerjaan di PT Indolakto ada yang tahu nggak ya PT Indolakto ini PT Indolakto ini emang ini produksinya Indomilk susu Indomilk susu kental mandi Indomilk nah saya lulus kuliah itu tahun 2012 nah tahun 2012 itu saya melamar mencoba melamar di PT Indolakto dan saya sangat surprise bahwa Meripet Indolakto ini membutuhkan operator tetapi levelnya bukan SMK atau D3 atau D1 tetapi dia membutuhkan level operator itu level S1 ternyata usut punya usut karena mesinnya itu sangat canggih didatangkan dari luar negeri sehingga cara pakaian mesin itu menggunakan bahasa Inggris dan perusahaan menginginkan operatornya itu adalah anak-anak lulusan S1 ini menurut saya sesuatu contoh bahwa perusahaan ini berusaha untuk mengejar teknologi tetapi dia juga harus dia menginvestasikan mesin per teknologi ya namun belum tahu cara pakenya gimana sehingga dia membutuhkan dia membuang membuang dana untuk investasi sumber daya manusia dan sumber daya alam sumber daya mesin dan sumber daya manusia nah tadi kan saya bisa memberikan contoh ya memberikan contoh perusahaan yang bergerak di lingkungan yang mudah sering berubah namun perusahaan itu kesulitan memilih kemampuan mendeteksi contohnya saya contohnya tadi saya beri contoh perusahaan pengkuls telepon seluler nah dia tahu bahwa mereka ini harus berinovasi terus tapi mereka tidak mampu mendeteksi nanti ada akan gede-geberakan apa nah kira-kira teman-teman bisakah memberi contoh lagi perusahaan atau industri apa yang beroperasi yang yang dia ini beroperasi di lingkungan yang sering berubah tetapi dia sendiri tidak sadar atau sulit untuk mendeteksi saya sudah beri contoh tadi industri telepon gegam yang lain mungkin yang berkaitan dengan coba cari industri yang berkaitan dengan ini mata uang atau currency sesuatu yang berhubungan dengan currency ini kan tidak bisa dideteksi kadang bisa naik kadang turun nah itu sudah saya kasih kata kunci mungkin itu mungkin yang lain boleh ya pak ya dengan mbak siapa halo pak halo halo saya si pak mau beri contoh silahkan belum mengenal istilah kripto kan kripto iya dulu kan belum iya dulu kan belum ada kripto nah sekarang kan mungkin di Indonesia kripto itu belum disahkan tapi di luar negeri itu ada transaksi yang menggunakan kripto itu juga merupakan salah satu apa ya tentang keuangan gitu loh pak oh iya kripto ini juga dia fluktuatif sih bitcoin ya itu sebenarnya transaksi valid iya iya i think it's also influenced by many things right i'm 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 dengan kripto, tapi saya sering ini salah satu alat transaksi, transaksi fees Pak, kalau setahu saya, kalau di luar negeri eh, ngomong masalah kripto ya ini cuma sekedar info kalau di luar negeri kan kripto bisa dijadikan alat tukar kripto, cuman kalau di Indonesia, itu sebenarnya udah di, boleh kita tuh kayak beli kripto, boleh cuman tidak boleh tidak dibolehkan untuk menjadi alat tukar, karena alat tukar di Indonesia tetap itu uang Indonesia jadi kalau kripto itu, kalau di Indonesia itu cuman untuk aset oh, oke, ini Mbak Suci ya? iya, Suci Mbak Suci ini tau gak kira-kira kripto ini dia terinfluence apa ya maksudnya, dia bergantung sama apa ya dia fluktuatif juga kan setahu saya kayak dia terpengaruh politik, sosial, ekonomi gak kurang paham kalau itu terpengaruh pak terpengaruh ya itu, kripto itu apa, fluktuatif terhadap tambang pak, kan kripto kan ditambang oh gitu oke, oke, oke nice thank you, thank you nah ini saya juga saya gak berani memberikan komentar karena saya gak terlalu paham sih sepertinya salah jadi, tapi saya tahu bahwa kripto ini adalah salah satu bentuk bitcoin yang dia adalah legal valid transaksi fee kayak gitu kayak gitu oke, thank you mbak Siti sama mbak Suci ya yang lain yuk nah ini mbak Suci akhirnya keluar akhirnya berani ngomong yang lain yang lain ada yang bisa memberi contoh mbak Rosia Latif ini mbak Thomas saya gak tahu saya boleh menambahkan kripto tadi mbak boleh kalau menurut saya kripto itu fluktuatif itu ya karena permintaannya penawaran pada dari para tradernya sih bukan penanggapnya sih orang saya karena kripto itu kan aset digital oh iya 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 saya harus belajar lagi jadi ditentukan sepenuhnya oleh supply sama daemannya yang pengaruh yang bikin fluktuatif itu supply sama daemannya dari trader kripto itu sendiri kalau menurut saya oke oke thank you nah jadi terima kasih mbak Siti mbak Suci dan mas anak jadi tujuannya kita berdiskusi ini kita bisa saling tukar pikiran oh mbak Siti tahu sekian mbak Suci tahu sekian nanti ditambahkan mas anak jadi kita punya pemahaman yang lebih kaya lagi oke thank you semuanya jadi ya ini salah satu contohnya mungkin dengan bitcoin tadi eh sorry kripto tadi itu salah satu contoh that's good oke selanjutkan kalau ada yang ingin tanya atau ingin berpendapat silahkan langsung saja nah ada tingkatan yang kategori ketiga ini ada tingkat kepekaan rendah yaitu contohnya perusahaan memiliki tingkat kepekaan yang rendah dan di saat bersamaan perusahaan juga tidak membutuhkan intensitas deteksi yang tinggi contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar contohnya ada Unilever Nestle PNG dia ini dia tidak cemas lagi dengan hal-hal kecil namun dia lebih mementingkan permasalahan lain contohnya ada diversifikasi produk nah dia mencemaskan hal-hal yang jadi dia sudah gak terinfluence dengan hal-hal yang remeh tem apa ya gitu hari ini nilai tukar gimana gitu-gitu ya dia sudah mulai stable dia lebih berfokus pada permasalahan-permasalahan yang besar kemudian ada nomor empat itu ada tingkatan waspad dan berjaga-jaga yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan deteksi dini yang memadai dan saat yang sama perusahaan memiliki kemampuan kompetensi tersebut nah ini juga contohnya ada perusahaan yang berestablish yaitu Nestle Unilever nah ini juga karena dia sudah berada di dia memiliki pabrik atau perusahaan tidak hanya di satu negara tapi di berbagai negara jadi dia lebih lebih stabil dia lebih apa ya well established atau lebih 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 kokoh karena dia satu di perusahaan dia bisa disokong oleh negara lain perusahaan yang ada di negara lain oke sekarang pendekatan dan metode analisis nah metode analisis ini teman-teman kalau ada bukunya bisa lihat di 2.14 jadi seperti kita tahu bahwa bisnis kita atau perusahaan-perusahaan itu umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi faktor eksternal yaitu faktor industri dan faktor makro nah bagaimana untuk menganalisis lingkungan makro lingkungan makro kan kita ada 6 atau 7 tadi tuh ya ada banyak nah kita harus menganalisis mana yang paling berpengaruh pada bisnis kita ya pastikan gak semua contohnya tadi bisnis yang paling berpengaruh adalah teknologi contohnya apalagi bisnis misalnya bisnis apa tadi ya bisnisnya mas Anang tadi yang berpengaruh adalah bisnis sosial faktor ekonomi faktor makro sosial budaya yang ancaman ancaman toyol ancaman toyol itu kan gak semua mengancam ya kan cuma ada 1 atau 2 yang mengancam bagaimana kita memilih faktor yang paling berpengaruh itu ada analisisnya ada caranya yang pertama adalah pendekatan tidak regular pendekatan tidak regular yang pertama adalah anasin lingkungan makro hanya dibuat ketika diperlukan nah ini adalah contohnya pilih dari satu faktor makro yang paling penting nah ini sudah saya tanyakan diskusi tadi pilih satu faktor makro yang paling berpengaruh bagi bisnis teman-teman nah ini ini adalah salah satu contoh pendekatan tidak regular nah jadi teman-teman berarti tadi sudah bisa melakukan pendekatan tidak regular itu pilih satu yang paling berpengaruh nah kedua ada pendekatan regular lawannya nah pendekatan regular ini pendekatan yang diusahakan diperbarui secara periodik dan di melengkapi jumlah variable bingung mikro nah contohnya adalah gampangannya gini oh sekarang yang paling berpengaruh pada bisnis saya itu adalah kondisi politik karena kondisi pembatasan misalnya ambil contoh tadi ambil contoh tadi yang ada usaha yang menyebutkan usaha tur pariwisata yang berpengaruh adalah ini faktor makro politik dimana ketika kita harus masuk ke suatu negara kita harus karantina kita perbarui secara periodik nah ini saya kuning mungkin tahun depan tidak perlu harus karantina dua tahun lagi mungkin tidak perlu karantina tidak perlu vaksin tidak harus menunjukkan karantina itu harus berubah terus nah kemudian secara perlahan kita kita ikuti terus polanya kemudian juga menambah variabel lingkungan makro yang lain oh mulai diperhitungkan mungkin yang berpengaruh di industri tur pariwisata ini adalah faktor politik tetapi juga ada kemungkinan faktor sosial budaya berpengaruh satu per satu diperhitungkan nah itu pendekatan reguler juga pendekatan kontinu pendekatan kontinu adalah pendekatan diusahakan secara ajek menganalisis sejumlah banyak variabel dan makro dan digunakan sebagai masukan penyusunan rencana korporat jadi kalau pendekatan kontinu ini adalah sedikit demi sedikit memperhitungkan semua faktor mikro beda beda dengan reguler itu dia bertahap dianalisis satu dibeli satu dianalisis bertahap kemudian nambah satu kira-kira mana yang lain tidak harus semua tetapi kalau kontinu ini pada akhirnya harus menganalisis semua faktor makro bedanya itu ya tidak reguler pilih salah satu pendekatan reguler satu dipahami dianalisis secara bertahap mendalam kemudian mungkin kalau ingin menganalisis faktor satu faktor makro lainnya boleh tetapi kalau pendekatan kontinu itu nantinya semua faktor makro harus dianalisis seperti itu ya kalau tadi saya sudah bertanya mengenai pendekatan faktor makro faktor makro nah sekarang kira-kira ada pendekatan faktor makro tidak reguler apa yang yang perlu saudara perhatikan ini sudah sih yang ini sudah saya tanyaan mungkin pendekatan faktor reguler yuk yang lain dari bisnis saudara mungkin teman-teman ingin melakukan pendekatan faktor makro tidak reguler apa dan faktor makro reguler apa pilih dua dari faktor makro pilih dua saya ingin mendengar suara-suara yang lain mbak niakurnia bekerja kah mbak apa ditawusko fitriah neneng kretnosari riza umami rosiah mbak sanisa yuk yang lain yuk punya yang lain ada usaha kira-kira faktor budaya pak budaya eh usahanya apa ya saya lagi pengen membahas hari ini tur terus pak gak apa-apa bisa pertama kan turnya yang berpengaruh lingkungan politik ya faktor politik tadi politik kemudian sekarang regulernya apa tadi sorry budaya budaya boleh jadi gimana itu kayak misalnya wisata ya kita tahu wisata di Taiwan kan kebanyakan bukan muslim ya oh ya ya bukan muslim dari situ juga tidak ramah ada pemelola muslim nah dari situ juga mesti diperhatikan tuh misalkan kita membawa rombongan dari Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim nah kita sebagai pihak penyelenggara tur itu memastikan restoran mana yang halal gitu terus tempat-tempat mana yang bisa digunakan untuk sholat oh ya yang ada ini ya praying room yang ada praying roomnya ya terus juga apa namanya budaya setempat juga maksudnya jangan sampai menyinggung orang orang Taiwan disini umpamanya kalau kita orang Indonesia kan kalau memegang kepala itu kan maksudnya pamali gitu ya siapa tahu nanti pihak rombongan yang kita bawa itu berhubungan langsung sama orang Taiwan gitu terus tanpa-tanpa dalam keadaan dimanapun budaya disini setidaknya paling sedikit itu dikasih tahu sama rombongan kita oh orang Taiwan ini gini-gini nah itu juga mau perkenalkan budaya ya mau perkenalkan budaya bagaimana apa yang harus dilakukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya yes that's very nice bagus-bagus bagus-bagus nah jadi pendekatan tadi bisnisnya menggunakan faktor politik dan sekarang mulai dianalisa faktor regulernya yaitu faktor budaya oke bagus mungkin yang lain yang lain ingin menyampaikan yang lain yang lain ini bekerja atau gimana ada yang sedang bekerja apa lewat chat juga boleh iya pak kerja pak mbak siapa tadi yang kerja ya mbak Siti eh mbak Soli mbak Suci kayaknya rata-rata sambil kerja gitu kalau misalnya mau ngetik ya gak apa-apa sih sebenarnya dijawab sambil ngetik tuh gak apa-apa jadi misalnya ada diskusi dijawab oh saya gak bisa ngobrol gak apa-apa diketik tuh juga nanti saya tambah poin tapi kalau bisa yang gak kerja ya silahkan bicara pak ini apa namanya soalnya dari bisnis saudara dari bisnis saudara pendekatan faktor makro tidak reguler atau reguler apa yang saudara sangat perhatikan ini faktor regulernya itu ini tidak reguler maksudnya itu tidak reguler itu kita maksudnya pilih salah satu dari faktor ekonomi makro apa yang paling penting kemudian kalau sudah paham satu itu sudah paham beranjak ke satu lagi faktor lain yang juga berpengaruh kayak gitu oh nah ini pak kebetulan saya kan punya kayak bisnis titik-titiklan gitu ya pak bisnis apa mbak apa namanya disini kayak jual makanan kuliner Indonesia tapi gak banyak jual apa aja semacam kayak mie ayam pisau pokoknya khas-hasis Indonesia gitu itu sudah matang sudah matang kalau saya itu sistemnya frozen pak berapa mbak kalau ditumpah saya tuh setiap porsi itu harganya 100 100 NB jadi untuk disini kalau dimasukin ke dalam pelajaran sini itu lebih ke teknologi jadi untuk faktor makronya itu teknologi kayak misalnya saya kan menggunakan pemasarannya itu melalui internet ya pak oke jadi jadi pemasaran itu Facebook Instagram TikTok wow oke gitu jadi mencakup bukan cuma untuk teman-teman di dekat-dekat saya tapi bisa juga untuk orang-orang atau teman-teman yang berada di wilayah jauh gitu oke berarti teknologi faktor teknologi kemudian ada yang tidak regulernya selain teknologi apa lagi kira-kira faktor apa lagi tidak reguler itu maksudnya gimana sih pak maksudnya tidak reguler tidak reguler itu maksudnya sudah benar pilih satu faktor teknologi kemudian kalau sudah paham oh sudah dianalisi faktor teknologinya kemudian merambah satu faktor lain misalnya mungkin sosial budaya atau hukum politik kayak gitu itu regulernya gitu oh gitu berarti pengirimannya lewat apa makanannya kalau saya menggunakan jasa hemau pak oh kok gak 7-11 oh bisa juga jadi saya bisa melalui 7-11 bisa juga melalui jasa hemau tergantung permintaan apa namanya konsumen dia mau mau lewat mana tantangannya apa ancamannya biasanya basi kalau saya kan karena emang sistemnya saya bikin kayak frozen gitu kalau untuk basi enggak karena dia kan langsung si frozen cuman apa ya kalau frozen kayaknya aman-aman aja gitu aman-aman aja aman-aman aja cuman ongkos sekali pak ongkos ya ongkos kirim karena ongkos kirim frozen itu lebih mahal daripada satu porsi yang saya jual berarti kalau mbak si suci ini restore misalnya isi berapa mbak kalau seratu biasanya saya isinya empat pak empat kemudian jualnya seratus itu termasuk ongkos kirim enggak enggak itu barangnya aja kalau untuk ongkos kirimnya itu beda oh gitu teman-teman sekelasnya udah pernah nyoba belum ya alhamdulillah sih retar ada-ada yang udah ya ini sambil dipromosiin ya di sini ya oke terima kasih mbak suci yang lain kalau gak bisa jawab pertanyaan boleh sekali lagi lewat chat ya biar dapat nilai oke next saya lanjutin dulu oke berikutnya saya boleh ambil nanti yang itu pak mbak Siti tadi tentang bisnis tour itu tour itu ya sebenarnya kalau di Taiwan sendiri pemerintah Taiwan sendiri itu saat ini sedang mengembangkan muslim friendly untuk khususnya berwisata Taiwan kebetulan saya bersama rekan-rekan dari muslim friendly Taiwan seperti mas Anas sama mbak Fatin yang dari mahasiswa kosong itu sedang merintis mas Anas itu dari diaspora Taiwan diaspora yang diaspora itu kayak enggak pak memperkenalkan anas Fauzi bukan iya nah Anas apa panjang Anas Fauzi bukan Anas Fauzi saya kurang tahu kita manggilnya mas Anas gitu walau pertemuan nama lengkapnya kurang kurang juga terus sebenarnya kita itu sudah merilis kayak apa sih panduan halal maksudnya pariwisata halal di Taiwan seperti pariwisata seperti mbak Siti tadi seperti hotel makanan tempat-tempat yang menyediakan ibadah itu sebenarnya sudah ada dari pemerintah Taiwan sudah disediakan mungkin mau membuat usaha kayak Taurusin itu bisa berregulasi bisa berkerja sama dengan pemerintah Taiwan sendiri sama kayak pihak luar seperti kita juga untuk lebih baik jadi mungkin tantangannya ya untuk memperluas peta muslim koneksi lah memperluas jadi kalau mungkin di KTPP ini tapi mungkin kalau yang ingin berdiri sebetulnya kalau saya saran saya mungkin kalau teman-teman muslim dari Indonesia yang ingin berwisata di Taiwan kalau muslim friendly itu kebanyakan ya karena pemerintah Taiwan kebanyakan ini di wilayah atas di Taipei Yiland Walin sudah banyak kalau dia lah Taijung Changhua itu kebanyakan sektor pariwisata yang lingkungan alam seperti kayak apa ya farmer itu kebanyakan sudah ada di sini di Changhua Taijung kalau di Tainan itu sudah ada juga pariwisata yang sudah terkenal juga menyediakan tempat yang ibadah muslim player raya makanan juga ada dikosong juga ada sebenarnya mungkin kalau kedepannya bisa berekulasi bekerjasama dengan pemerintah Taiwan sendiri atau bekerjasama dengan pihak luar seperti kita yang merintis berjuang mempromosikan kayak keadaan seperti ini kepada rekan-rekan muslim yang ingin pariwisata di Taiwan sebenarnya jadi semakin memperkenalkan semakin menguas peta lokasinya mungkin banyak berpikiran Taiwan kan negara non-muslim ya pasti semuanya yang berbau haram benarnya enggak ada juga yang seperti itu ini kan saya juga diminta dari KDII juga untuk mempromosikan muslim friendly kepada rekan-rekan yang mau berwisata ke Taiwan karena ini juga sih oke jadi apa namanya mungkin juga nanti misalnya mas mas anang punya semester 8 semester 7 atau semester 8 harus membuat karya karil karil nanti bisa menggunakan topik ini topik ini misalnya topik judulnya muslim friendly analisis analisis pariwisata muslim friendly di Taiwan misalnya seperti itu kan bisa menjadi satu karya ilmiah kalau itu maksudnya kayak perilaku apa itu Pak maksudnya kalau di analisis bisnis bisa masuk ke analisis bisnis analisis bisnis pariwisata muslim friendly di Taiwan gimana kayak gitu dianalisis bisnisnya seperti apa ya nanti makanya ngambil mata kuliah ini kita bisa menganalisis misalnya ancaman kelemahannya dan lainnya itu bisa menjadi karya ilmiah gitu nanti kan di semester 7 kan bikin karil ya karya ilmiah itu bisa jadi itu oke makanya sekarang sekarang teman-teman harus menggali saya terus gali usaha apa punya usaha apa nah tujuannya nanti ketika karil kalau saya membimbing karil itu ya kalian punya bisnis apa teman-teman punya bisnis apa karena yang kalau punya bisnis sendiri kan sudah paham seperti itu oke ya itu ya kemudian bentar pak saya nanya dikit ya mbak Siti kalau itu karil itu emang harus digali dari bisnis sendiri ya pak maksudnya itu kalau saya belum punya bisnis tapi saya ambil dari maksudnya itu pengalaman gitu loh atau yang saya lihat gak apa-apa ya pak gak apa-apa tapi tentu saja itu gak apa-apa mau mengambil karena itu banyak boleh dari dua kategori ya dari penelitian sama ide atau gagasan ya masih kayak misalnya pakai misalnya mau studi kasus studi kasus perusahaan apa boleh studi kasus perusahaan apa itu boleh tapi juga bisa dari kenapa sih saya menyarankan lebih mudah kalau punya punya bisnis pemikiran bisnis itu kan karena kita lebih paham kalau kita studi kasus di bisnis orang lain kan ya mungkin orang lain itu gak bisa memberikan informasi lebih banyak ada perusahaan rahasia perusahaan ini gak bisa di florkan diungkapkan nah ini kan jadinya tidak terlalu komprehensif tapi kalau dari 5 orang ini sudah punya salah satu udah paham itu lebih mudah kayak gitu kalau itu kalau saya selalu menyarankan seperti itu jadi lebih hasilnya itu lebih komprehensif kapan mau bikin karil sampai tertuju kan sampai tertuju ya lagi memilih mil judul Pak mikir-mikir maksudnya itu oh iya Pak kalau misalkan saya ambil informasi perusahaan lain nih tanpa sepengetahuan perusahaan itu itu saya nanti saya bisa kena denda gak Pak maksudnya itu dalam arti apa ya kayak hukuman atau apa gitu Pak ya mungkin akan lebih bagus kalau tapi kan akan lebih bagus kalau kita datang ke sana untuk meminta datanya kan dari kalau kita mau ke sana meminta data kan otomatis kita juga perusahaan itu tahu gitu itu kalau diam-diam menurut saya juga gak terlalu bagus ya gak terlalu etis ya kayak menurut saya biasanya kalau ngambil data di perusahaan itu kan kita ada surat pengantarnya saya mau ngambil data atau mau wancarai salah satu salah satu misalnya bagian produksi atau apa untuk mengambil topik ini itu biasanya kan ada surat pengantarnya dari unifnya kayak gitu menurut saya etos ya oke semangat semester berapa rencananya sekarang lagi milih judul tapi nanti karilnya semester berapa 7 sekarang yang tanya Pak itu karil itu harus di semester 7 nah itu saya gak tau 7 atau 8 8 7 atau 8 biasanya harapannya kan teman-teman menyelesaikan semua mata kuliah supaya ilmunya itu cukup untuk membuat karil kalau diambil di semester 5 misalnya teman-teman sudah bikin sudah mengambil mata kuliah itu di kelayakan bisnis kah atau sudah mengambil analisis kelayakan bisnis kah nah kalau sudah mengambil mata kuliah itu lebih gampang bikin karil karena ilmunya sudah cukup tau apa yang ditulis nah kayak di kelayakan bisnis itu di bab terakhir itu bikin laporan bisnis nah kalau teman-teman belum mengambil kan gimana ini nanti paduannya kayak gimana itu makanya diharapin ya di semester 7 terakhir Pak ini di masalahnya kita kan sistemnya kan paketan jadi gak ada istilah kita udah mengambil mata kuliah ini setiap orang beda-beda enggak Pak jadi satu manajemen itu ya mata kuliah yang diambil itu sama Pak sama gitu makanya itu bikin karir itu ketentuan dari sananya itu dipatok di semester 7 atau 8 itu loh Pak setahun saya semester 7 7 7 7 7 7 7 Pak bukanya ini Pak nanti di LMS kita tuh udah otomatis ada kayak apa namanya tulisan karir gitu ya kan kita sistemnya paket kan pasti langsung langsung pilih sendiri-sendiri kan jadi bukan kita yang menentukan jadi dari UT udah diprogram secara otomatis biasanya sama setuju sih ini saya semester ini membeng tapi gak tau mereka belum hubungi saya kita tawarin membeng lagi tapi karir sama tukas akhir program itu gak bareng kan Pak kayaknya gak deh jangan bareng lah pusing ya pusing karir juga ada tetap juga ada iya kira kita lulus mudah banget ya gak mungkin kan teman-teman gak ada skripsi kan gak ada skripsi kan gak ada skripsi kan iya tapi iya kan karir juga berlima oh berlima pak iya gak sendiri aikuh saya pikir sendiri ya jadi maksudnya berlima tuh kelompokan gitu pak sedangkan aku pikir satu orang satu enggak 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 jadi tuh satu karir tuh lima orang pak bukan maksudnya satu pembimbing itu membimbing lima orang gitu bukan gitu maksudnya iya itu kayak satu 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 kelompok bikin satu satu judul satu judul gitu pak iya iya tahu saya saya ingat saya loh ya dulu udah lama saya gak 5 orang sedangkan itu cuma 17 orang pak yang gak harus lima cuman ya bisa empat bisa tiga gitu ya nanti saya numpang nama aja lah pak hei ya kan nanti kan tapi kan ada bimbingannya nanti yang ditanya enggak pak maksudnya kayak gini pak kalau misalnya kelompokan kelompokan gini ya pak misalnya kita bahas satu topik nih kelompokan lima atau empat orang tergadang itu kan ada salah satu atau salah dua itu yang suka kayak cuman yaudahlah gue nongkrong nama aja deh yang kerja tuh yang bertiga kadang ada yang kayak gitu tapi kan waktu bimbingan kan waktu bimbingan kan ketahuan siapa yang kerja siapa enggak kan nanti kan dosennya misalnya kayak saya gini ya kamu bagian ini bagian ini bagian ini tapi nanti ketika saya tanyain ya semua harus tahu ya kan tahu siapa nanti yang bikin siapa yang enggak nanti nilainya kan setiap individu akan beda oh nilainya tuh dari bapak pembimbing misalnya kayak misalnya kan saya bisa menilai gitu kan menilailah kalau misalnya paham-paham kalau lima satu orang yang jawab terus kan saya jadi nah ini yang kerja siapa nah itu oke kembali di chatroom ada mbak Sanisa masyarakat umum yang diamati masyarakat umum pengampilan perusahaan yang sangat mengorong bisnis sedang berlangsung saya punya hubungan kuat dengan konsumen mampung-mampung berikan mampung-mampung berikan tes muruk dan cara yang paling dan buruk memaik berikan opini konsumen secara pelangsungan suatu bisnis oke ini menjawab pertanyaan yang mana ini mbak Sanisa jadi ya boleh mbak Sanisa boleh menjawab dari apa namanya chat oke berikutnya saya lanjutin dulu ya ini kalau gak nonton saya lanjutin minggu depan pendekatan metode analisis yaitu masalah bisnis ini yang pertama adalah standar prosedur analisis staf standar prosedur analisis lingkungan makro terdapat dari 4 tahapan nah yang pertama adalah manajemen berusaha mengidentifikasi dan menyeleksi sejumlah variable dari lingkungan makro yang lakukan ini kita kan tadi udah belajar pilih satu lingkungan makro yang paling berpengaruh kemudian setelah dipilih manajemen berusaha mengetahui karakter indikatan yang terseleksi karena teman-teman memilih satu lingkungan makro yang paling berpengaruh maka teman-teman mengetahui karakter dari permasalahan lingkungan makro yang terpilih tersebut kemudian nomor tiga setelah teman-teman menyeleksi memilih satu lingkungan makro kemudian mempelajari karakternya kemudian teman-teman harus mengetahui implikasi manajerialnya implikasi manajerialnya itu adalah dampak positif dan negatifnya bagi konsumen apa dampaknya positif negatif bagi konsumen dan bagi perusahaan apa setelah sudah mengetahui implikasi manajerialnya kemudian harus melakukan antisipasi supaya permasalah makro tadi itu tidak berdampak sangat besar bagi bisnis saudara nah di halaman 2.17 detail dari berbagai kemungkinan pilih antisipasi strategi nah strategi oposisi misalnya caranya mengantisipasi mengantisipasi permasalahan lingkungan makro tadi itu menggunakan strategi oposisi misalnya itu adalah dengan negoisasi lobby iklan untuk mempertahankan opini publik kemudian juga bisa menggunakan strategi adaptasi yaitu biasa digunakan ketika menghadapi perubahan hukum tentang spesifikasi jadi misalnya ini strategi adaptasi ini kan dulu contohnya itu ada pernah dengar bahwa Indonesia melarang kosmetik yang berbawa merkuri nah regulasinya sudah jelas bahwa melarang bahan kosmetik menggunakan merkuri maka kita harus beradaptasi ini dengan regulasi pemerintah itu jadi ketika kita menciptakan atau memproduksi krim wajah atau perubahan kosmetik dilarang ada merkurinya contohnya strategi adaptasi kemudian strategi ofensif yaitu ketika tekanan ketika terjadi tekanan perusahaan ini berusaha untuk melakukan suatu upaya untuk mengatasi tekanan itu misalnya gampangnya gini aqua pernah tahu aqua ini kan mengambil mata air dari pegunungan ketika dia mengambil mata air dari pegunungan ini terdapat permasalahan makro sosial budaya atau hukum yaitu dia membuka lahan hijau untuk diambil mata air ini kan suatu permasalahan makro yaitu hukum dan sosial budaya kemudian dia melakukan upaya menanggulangi yaitu dengan melakukan repuisasi atau penghijauan kembali untuk menanggulangi permasalahan tersebut nah itu adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan nah sekarang lagi diskusi contohnya strategis ofensif dari sebuah perusahaan teman-teman tau gak strategi ofensif contohnya strategi ofensif ini apa sih ofensif ini kan melawan melawan dari kata ofensif atau melawan nah kira-kira saya beri contohnya Aqua dia ini dihadapkan oleh permasalahan makro hukum yaitu membuka lahan hijau di gunungan misalnya seperti itu kemudian timbal baliknya adalah dia melakukan repuisasi untuk menanggulangi permasalahan tadi nah kira-kira ada yang lain gak strategi ofensif lain gak yang dilakukan oleh perusahaan mungkin teman-teman bisa memberi contoh strategi dari perusahaan ofensif dari perusahaan ini strategi ofensif itu terima kasih terima kasih silahkan yang mau menyampaikan pendapat silahkan nanti saya lanjutkan dulu kalau misalnya mau berdiskus mau menyampaikan pendapat silahkan di chat boleh dipotong saya lanjutkan dulu sambil berpikir jadi pertanyaannya ini ya satu contoh strategi offensive dari sebuah perusahaan selanjutkan ada juga strategi rekayasa yaitu oh iya pak saya ada ide pak strategi offensive kayak misalnya ini pabrik kawasan industri pabrik di daerah Citarang itu kan asapnya kan mengotori lingkungan sekitar kan asapnya itu mengotori lingkungan keluarga sekitar polusi simbal balik dari para perusahaan-perusahaan ini memberikan apa ya bahan-bahan yang yang umumnya gak terpakai itu diserahkan kepada mereka misalnya nih kayak kardus gitu loh kardus yang dipakai itu dikasihkan untuk keluarga sekitar tanpa biaya atau apa ya kayak misalnya pabrik makanan gitu loh kan ada yang ya 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 pemberikan ng menurut perusahaan tapi itu masih masih bisa dimakan gitu loh nah itu dikasihkan keluarga sekitar nah terus untuk apa mengenai polusi mereka apa namanya ya melakukan cerobong-cerobong asap gitu loh yang saya lihat beritanya terbaru itu kalau di Jawa Barat dari gubernurnya sendiri sudah melakukan atapnya itu dikasih kayak apa sih namanya ya untuk menggunakan tingkat polusinya itu oh oh jadi kayak dikasih filter gitu kali ya dikasih filter gitu oh oke itu bagus-bagus ya itu salah satu contohnya bagus gak Siti bagus ya itu bisa jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pernah tahu di daerah industri ini biasanya jalannya rusak-rusak kan nah itu biasanya ya itu para pengusaha patungan gitu untuk memperbaiki jalanan ya 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 itu permasalahan yang bisa diatasi sendiri ya bagus yang tadi cerobong asap tadi itu pengetahuan juga bagi saya pada teknologinya sekarang jadi dia faktornya mungkin ya faktor makro apa ya sosial budaya karena mengganggu masyarakat kemudian dia menanggulanginya dengan memberikan tambahan alat untuk menyaring mengurangi tingkat polusi oke it's very nice bagus yang lain silahkan sambil saya ini menjelaskan tadi ada strategi rekayasa jadi mengendalikan perubahan lingkungan agar cocok dengan kepentingan perusahaan kemudian strategi menarik diri juga bisa jadi ya dia tidak menarik dari pasar karena terjadinya permasalahan dari lingkungan makro ini akhirnya dia memutuskan untuk ya gulung tikar kemudian juga ada strategi kontingensi yaitu ya tadi saya jelasin perusahaan mengganti bahan baku nah contohnya tadi tadi kan karena diperkirakan bahan baku dilarang di masa datang nah ini juga contohnya tadi juga ini yang penggunaan merkuri di produk jantikan ini dia menggunakan selain merkuri kan ada bahan-bahan lain yaitu dia menggunakan bahan lainnya kayak gitu jadi diganti bahan bakunya kemudian strategi pasif yaitu ya tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis jadi tidak memberikan yaudah ketika boleh yaudah saya maunya kayak gini kalau saya ini juga agak polemik juga nah ini sekarang kegiatan bacar-bacar memajar kedua yaitu ini kan bisnis makro saya tahu ya ada 6 ya ekonomi teknologi politik itu apa namanya PPT-nya kok tetap pak tetap oh udah sekarang udah pak tadi oh yaudah lingkungan bisnis makro ini ada 6 ya saya ulangi lagi ekonomi teknologi politik hukum sosial budaya dan kependudukan nah kita bahas satu-satu lingkungan ekonomi yang pertama mulai dari ekonomi dulu sampai kependudukan ini saya bahas singkat ya lingkungan ekonomi ini meliputi sumber daya alam sumber daya manusia dan modal domestik nah jelas intinya bahwa daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah apa yang terjadi ya banyak perusahaan yang berada di situ oke sumber daya alamnya sedikit ya kayak gurun pasir gresang gitu ya pasti sedikit sekali karena kadang pabrik itu membutuhkan air ya gitu kemudian sumber daya manusia kalau teman-teman tahu di Indonesia ini daerah-daerah UMR-nya rendah sumber daya manusia melimpah UMR rendah harga harga upahnya rendah banyak perusahaan yang baru yang ingin membuka pabrik di situ karena tujuannya apa ya untuk supaya tidak terlalu mahal biayai sumber daya manusianya kayak gitu di lingkungan ekonomi itu meliputi SDA SDM modal domestik cadangan devisa dan perasaan dasar cadangan devisa ini misalnya langkah-langkah ekonomi untuk untuk membuat peredaran atau distribusi barang itu lebih merata dan seimbang kalau misalnya merasa barang di dalam negeri ini kurang makanya dia ekspor kalau kelebihan di ekspor kalau kekurangan kita impor seperti itu terus perasaan dasar ini ya termasuk dengan alat transportasi makanya sekarang di Indonesia lebih banyak jalan tol ya ini untuk memudahkan biaya transportasi untuk memenekan biaya transportasi maka secara itu sekarang kalau dulu di Papua biaya pensil mahal sekarang dengan jalan tol Trans Papua distribusi barang lebih gampang sehingga barang-barang yang ada di Jawa dan di Kalimantan dan di Papua tidak terlalu berbeda nah sekarang Anda hasil lingkungan teknologi nah teknologi ini diharapkan manajemen mengambil keputusan bijaksana dalam menerapkan teknologi seperti yang saya bilang tadi di PT Indolakton tahun 2012 dia sudah mulai menggunakan teknologi Zero Human atau menggunakan sedikit tenaga manusia nah ini kemudian hasil lingkungan politik nah lingkungan politik ini kaitannya dengan ideologi negara misalnya teman-teman pernah tahu mungkin undang-undang dasar 45 pasal 33 ayat 2 dan 3 yaitu menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak biasanya dikuasai oleh negara tujuannya apa supaya negara bisa mengatur distribusinya contohnya air contohnya BPM listrik seperti itu nah ini termasuk dalam dimaktubkan dalam undang-undang termasuk ideologi negara kemudian stabilitas politik nanti juga kalau sekarang politiknya tidak stabil apa yang terjadi apa yang terjadi ini kan seperti bilang tadi mas Anang bilang tadi bahwa tidak mengurangi jumlah produksi Samsung ponsel Samsung ini kan politik tidak stabil kemudian parpol ini juga masuk dalam sinikon bisnis di parpol serikat buruh dan serikat pertani saya kurang paham mengenai parpol tapi saya paham mengenai serikat buruh nah serikat buruh ini kan yang mengatur UMR ini juga penting sekali kalau misalnya tidak ada serikat buruh ya pengalokasian sumber daya manusia ini juga akan susah nah ini juga ini serikat buruh ini masuk ke analisis lingkungan politik kemudian hubungan internasional antar negara ini juga penting kita tahu bahwa beberapa negara kita tidak memenjalin hubungan hubungan diplomasi contohnya adalah Israel Indonesia tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel nah otomatis ketika kita ingin mengimpor atau meng-expor barang ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia itu akan lebih memiliki tantangan seperti itu berbeda dengan negara yang sudah memiliki hubungan baik hubungan diplomasi itu lebih mudah peran pemerintah nah ini peran pemerintah ini sangat diperlukan untuk menjaga hubungan harmonis nah kemudian alas lingkungan sosial budaya lingkungan sosial budaya ini melikuti struktur sosial agama gender dan bahasa ini juga kita akan berbeda ketika seperti yang bilang tadi berwisata ke negara yang bukan muslim friendly otomatis akan lebih susah daripada negara kita berwisata ke negara yang mayoritas penduduknya muslim contohnya ke Saudi Arabia atau Malaysia Malaysia atau negara Turki misalnya seperti itu jadi itu lebih mudah atau mungkin kendala bahasa ketika kita menjalin hubungan niaga hubungan bisnis dengan negara yang bahasanya mudah dipahami misalnya menggunakan bahasa inggris itu lebih mudah daripada kita harus berniaga dengan negara negara yang negaranya sangat berbeda contohnya negara 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 di Afrika mungkin yang dia menggunakan bahasa selain bahasa Inggris seperti itu masih di anasin sosial budaya bahwa hubungan keluarga jaringan etnis ikatan agama ini ini masih jadikan landasan kebutuhan pengembangan bisnis mungkin biasanya orang batak itu kan biasanya kekeluarganya sangat kerat jadi ketika membuat bisnis mereka lebih jenderung untuk membangun bisnis keluarga yang sesama etnis batak etnis apalagi dia etnis tertentu dia sangat erat kekerabatannya prefer menjalin niaga dengan sesama etnis itu agama agama ini juga terbentuk lebih ke preferensi produk contohnya negara negara muslim otomatis yang perlu diperhatikan adalah bel halal biasanya memeluk agama muslim atau muslim ini lebih preference atau lebih prefer produk produk dengan ada label halal ini juga termasuk lingkungan sosial budaya kemudian gender mungkin di negara negara tentu sudah mulai banyak bisnis atau perusahaan yang menerima wanita untuk bekerja di sektor itu misalnya kita tahu bahwa wanita biasanya tidak tidak ditaruh di shift malam karena capek mulai banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang welcome kemudian bahasa kita di Taiwan ini pasti juga lebih merasa nyaman apabila kita berkomunikasi dengan bahasa ibu kita sama mungkin di pabrik tempat mas dan mbak bekerja itu lebih prefer menggunakan atau mbak dan mas ini lebih suka punya rekan bisnis dengan menggunakan yang bisa berbahasa Indonesia daripada bahasa Vietnam atau bahasa Thailand karena terjadi kesulitan bahasa seperti itu bagaimanapun juga bahasa gender agama status sosial ini sebagai komponen pembentuk lingkungan sosial budaya dimana ketika kita melakukan bisnis itu masih ada sangkut pautnya dengan analisis lingkungan sosial budaya ini agak cepat ya karena mengejar waktu tapi noted kayaknya lingkungan kependudukan nah lingkungan kependudukan ini ada tingkat-tingkatnya yaitu tingkat pertumbuhan struktur usia urbanisasi migrasi dan status kesehatan penduduk kita tahu bahwa ketika kita berbicara dengan tingkat pertumbuhan penduduk negara berkembang itu menjadi pangsa pasar yang sangat ramai contohnya Indonesia Indonesia ini adalah negara yang urutan keempat terbesar di dunia apa akibatnya akibatnya itu adalah pangsa pasar yang sangat bagus untuk perusahaan dunia orangnya sangat konsumtif jumlah penduduk banyak sehingga kebutuhannya banyak begitu juga dengan India dan China tingkat pertumbuhan penduduk ini juga merupakan pasar potensial ini merupakan pasar potensial bagi berbagai produk kemudian usia 10 tahun lagi pensiun ketika menerima karyawan di usia 20 harapannya bisa berkontribusi dengan lebih lama urbanisasi urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota oleh karena itu kenapa di Jakarta ini sangat padat karena Jakarta Surabaya Yogyakarta Semarang Medan Makassar itu adalah kota urban dimana itu padat penduduk akibatnya apa apabila padat penduduk otomatis kebutuhan masyarakat sangat banyak kalau kebutuhan masyarakat banyak apa yang terjadi ya banyak lapangan pekerjaan banyak bisnis yang dibutuhkan nah itu menjadi sesasaran empuk bagi pebisnis untuk membuka nahan bisnis dan untuk menyebar untuk mendistribusikan produknya migrasi nah migrasi kalau dulu pernah kita mendengar istilah transmigrasi perpindahan dari tempat yang jarang penduduk kepada penduduk nah tujuannya apa untuk menciptakan pasar baru kita tahu bahwa Indonesia sekarang ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kutai ke Kalimantan ibu kota Nusantara nah tujuannya apa untuk memeratakan pasar supaya semuanya tidak di Jakarta Jakarta sudah hampir tergelam nah tuh ya kesehatan juga ini ya ini ya karena masyarakat yang sehat ya otomatis produktivitas tenaga kerjanya juga tinggi nah kita sampai yang paling penting kurang dikit nah untuk melakukan analisis lingkungan bisnis terutama tadi kan saya selalu bertanya kira-kira apa faktor makro apa yang berpengaruh terhadap bisnis saudara harus selalu bertanya seperti itu nah kalau teman-teman sudah mendapat satu faktor yang paling berpengaruh kemudian kita analisa kita harus analisa nah analisa kita membutuhkan sebuah data kita tidak bisa hanya menggunakan opini atau intuisi untuk menganalisis tapi kita membutuhkan sebuah data nah data ini ada data primer dan data sekunder data primer apa data primer itu data yang kita ambil langsung dari sumbernya misalnya wawancara data sekunder adalah data yang tidak dipublikasikan atau data yang berasal dari pihak kedua misalnya hasil survei pidato laporan pertanggung jawaban hasil percakapan informal wawancara wawancara ini masuk ke primer sorry nah ini survei laporan pertanggung jawaban hasil percakapan ini masuk ke oh ini masuk sekunder ini jadi ketika kita sebelum kita menganalisis suatu permasalahan kita harus membutuhkan sebuah data dimana data tersebut tidak bisa hanya menggunakan intuisi tetapi kita harus mengambil dari sumber ada sumber data sekunder contohnya adalah survei pidato laporan pertanggung jawaban neraja keuangan nah kalau semua data sudah terkumpul kita membuat matrik evaluasi faktor eksternal nah sekali lagi yaitu matrik ini ada ringkasan dari berbagai analisis yang telah dilakukan terhadap keseluruhan faktor eksternal khususnya lingkungan makro untuk melakukan membuat matrik evaluasi terdapat beberapa tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi dan membuat daftar dari variable yang tidak diperhatikan memberi bobot pada masing-masing variable melakukan penilaian mengalihkan bobot dan nilai menjumlahkan nilai tertimbang dari seluruh variable nah ini nanti minggu depan kita akan belajar membuat matrik nah ini adalah secara umum langkah-langkah bagaimana membuat matrik kita harus mengidentifikasi dulu apa sih kira-kira apa sih permasalahannya apa sih variablenya kemudian kita beri bobot kita beri nilai kemudian dikalikan antara bobot dan nilai baru nanti kita temukan nilai tertimbang nah ini contohnya matriknya nah mulai minggu depan kita akan belajar membuat matrik nah itu ya saya terakhir-terakhir agak cepat nanti teman-teman bisa baca sendiri saya rasa tidak terlalu susah di baca sendiri slide-nya sudah saya taruh di LMS nah ini tugas satunya tugas satunya itu bisa dilihat ada 5 nomor itu sudah ada jawabannya di buku panduannya di buku di buku paketnya juga sudah ada jawabannya nah nanti dikumpulkan tanggal 1 Mei jadi 2 minggu lagi diketik di Microsoft Word jangan di PDF alasannya karena saya susah meriksanya kalau PDF jadi tolong diketik di Microsoft Word diketik jangan jawabannya saja tetapi diketik pertanyaan dan jawaban oke jadi 5 nomor ini pertanyaannya ditulis jawabannya ditulis jawabannya ditulis nah kemudian diketik di Microsoft Word terus dikumpulkan di LMS di upload kembali di LMS kalau terjadi untuk mencegah error ketika upload PR silakan upload jauh-jauh hari sebelumnya kalau terpaksa kalau terpaksa tidak bisa upload tolong dikirim ke email saya boleh jangan di line karena kalau line itu cuma 2 minggu waktunya setelah itu saya gak bisa tidak bisa mendownload jadi tolong di email oke nanti saya kasih tau email saya kalau semisal gak bisa di upload sebentar untuk ketentuan penamaan tugasnya itu free atau ada ketentuannya misalnya ada emah ada nimah atau nama itu tugas pada perlunga terserah terserah pokoknya tulis tugas 1 nanti jangan pokoknya ditulis di antara dirinya jadi saya tau ini namanya siapa biasanya kadang ada yang lupa memberi nama kayak saya jadi gak tau ini punya siapa terkait tugas ada yang ingin ditanyakan gak susah kan tugasnya jadi gampang ya di buku udah ada jawabannya ya pak iya kan gampang kan iya pak iya jadi satu satu libur pak kenapa satu Mei bukannya libur tugasnya tapi gak libur ya udah 2 minggu eh bapak tugasnya gak libur tapi oke ada lagi terkait tugas makanya saya beri uang jauh-jauh hari supaya bisa di upload jangan telat ya nanti upload tugasnya ada lagi yang ingin ditanyakan nanti saya tunggu apa namanya absensinya ya mas anang nah kemarin sudah ada di absensinya saya tunggu oke ada lagi yang ingin ditanyakan disampaikan sipi suci suci anang samisah samisah sudah lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan masih ada waktu kalau tidak ada saya akhiri perkulian pada hari ini mohon maaf jika ada salah kata kemudian kita ketemu lagi di minggu depan oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya oke selamat siang terima kasih pak sama-sama selamat siang boleh ditutup pak boleh 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 boleh